oke terima kasih teman-teman kembali lagi dengan saya di game raf ya di episode sebelumnya kita sedang melusuri sebagian area ya di pulau ini di tempat sebelumnya kita mendapatkan kunci dan juga over ya guys ya oke dan untuk episode kali ini kita akan lanjutkan lagi ke area berikutnya yaitu di laboratorium ya guys ya yang ada cahayanya itu kemarin Oke kita langsung saja kita akan pergi ke sana oke dan juga untuk inventory nya sudah saya kosongkan ya guys ya serta untuk senjata saya juga sudah buat yang baru buat cadangan oke untuk perjalanannya saya akan percepat saja ya guys ya sampai kedepan laboratoriumnya nanti oke di sini ya guys ya kita sudah berada di depan bangunannya kita naik guys sini pintu masuknya dan ini untuk kuncinya ya guys ya kita bisa menggunakan obornya untuk melelehkan es yang menghalangi kuncinya ini oke dan selanjutnya kita bisa menggunakan silenekai ya Oke berhasil kita bisa masuk sekarang guys oke kita lihat di depan sana guys ya di sini ada catatan kita ambil selanjutnya i am called spouse whoever finds this know that i held humanity's interest first always i was sent to selene alongside two colleagues one of which i discovered was unknown by the investors had owl been allowed to come to selene the knowledge of this unlimited green energy would have been monopolized by the same people who cause this mess to begin with the other colleague I left behind I did not trust you kaku I couldn't it was too much of a risk oke kita memerlukan tiga kontrol road ya guys ya untuk mengaktifkan mesin yang di atas tadi dan sekarang kita berada di area bawah ini ya guys ya ini area yang beracur dan saya sudah memakai baju pengaman ya tadi ya oke di sini ada RB dan juga kita disuruh memasukkan angka ya guys ya saya cek dulu di sekitar sini ini bukan ini 17cl ya guys ya oke ini mungkin untuk kode-kode kimia ya kita lihat lagi di ruangan berikutnya dan di sini ada cl ya guys ya jadi kita masukkan 17 dan ini hitung mundur ya guys ya oke jadi kita harus memasukkan yang lainnya juga saya cek lagi untuk semuanya dulu ini ruangan yang terakhir ya guys ya disini untuk PM ya guys ya nah bukan nih RB ini yang di sebelumnya ya ya guys ya jadi RB di 37 saya catat dulu cl-nya 17 dan PM 61 ya guys ya oke saya kembali ke atas dulu tuh ganti baju ya guys ya nah bajunya nyerusak oke kita ganti baju ya guys ya saya sudah mencatatnya disini oke kita kembali lagi ke bawah ya guys ya kita masukkan untuk angka-angkanya kita coba yang pertama disini ya guys ya kita coba yang pertama disini ya guys ya ini untuk PM ada 61 oke selanjutnya guys kita lari dan ini RB 37 dan ini RB 37 ya guys ya oke selesai tinggal satu lagi kalau yang sana cl-17 ya oke udah selesai kita lihat disini pintunya terbuka ya guys ya tak bisa masuk ke dalam oke disana ada item ya guys ya kita cari jalan kesana nanti oke ini ada kontrol road ya guys ya oke kita kembali ke tempat awal ternyata saya salah jalan kita ulangi lagi kita masuk kesini ya guys ya harusnya oke kita ambil itemnya ini guys oke kita lihat di atas sini oke ini tidak bisa dibuka ya guys ya oke dan dibawah sini sepertinya kita perlu baju lagi kita pakai oke kita turun guys oke disini ada tuas ya guys ya kita putar oke ada monster laba-laba guys ini monster baru ya kita bunuh dulu oke selesai kita dapat daging oke masih ada ternyata monsternya ini ini yang diganggu saja ya guys ya oke kita bunuh dulu oke perlu beberapa kali ya guys ya dengan panah ini tidak susah ternyata oke kita ambil semua ya guys ya oke kita putar saja terus oke dan pintu sana yang terbuka ya kita bisa naik lewat sini oke oke saya rasa di atas sini aman ya guys ya tidak ada gas beracunnya di area ini ini ada kontrol road ragi oke kita cek lagi ya kita cek lagi ya kita cek lagi ya bisa oke jadi kita masih punya dua kontrol road ya guys ya kita butuh satu lagi nanti kita cari kita cek lagi kita cek lagi nanti kita siapkan dulu ya guys ya oke disini ada tuas ini buat apa kita coba putar ya oke ini untuk memutar yang di dalam ya guys ya oke dan selanjutnya oke dan selanjutnya sebelah sini ada tukas juga kita tarik oke ini laser ya guys ya ternyata oke jadi yang di dalam itu ternyata cermin ya untuk memantulkan lasernya kita lihat disana ini untuk merusak ini ya guys ya kunci pengaman pintunya sekarang sudah rusak kita bisa lewat sini laboratorium satu kita pakai baju pengaman lagi guys ini ada laser yang sama seperti tadi ya guys ya oke mungkin kita harus membelokkan arah lasernya yang ini oke kita bisa memutar yang segitiga ini ya guys ya oke kita lihat tujuan akhir kita dimana oke disini ya guys ya jadi ini pintunya pintu keluar kita dan untuk fungsi pengamannya ada di sebelah sini kita harus menghancurkannya oke dan disini juga ada cermin ya guys ya oke jadi kalau target kita disini harusnya yang terakhir ada di cermin ini ya guys ya kemudian di segitiga yang ini mungkin kita bisa membelokkannya nanti dan selanjutnya ini ya guys ya mungkin yang segitiga yang sana oke yang ini mungkin kalau dari sini kita bisa kemana ini guys ya oke saya cek dulu area ini oke disana juga ada cermin ya guys ya oke disini ada dua cermin kita ganti baju dulu guys biasanya juga rusak ternyata oke jadi setelah saya mencoba beberapa kali ya guys ya dan juga coba coret-coret akhirnya saya dapatkan hasilnya ya guys ya jadi kurang lebih seperti ini ya guys ya jadi kita butuh membelokkan lasernya beberapa kali oke dan yang segitiga kita bisa atur ya guys ya dan yang di kotak yang di dekat tembok ini cermin yang tetap ya kita tidak bisa muntarnya oke kita langsung saja buat oke kita mulai yang pertama sini ya guys ya untuk segitiga ini kita arahkan ke segitiga yang depan sana oke mungkin disini dan segitiga kedua kita arahkan di cermin yang sebelah sana ya guys ya oke kita pantulkan sejajar ya guys ya oke mungkin disini oke dan cermin yang sana akan memantulkan segitiga yang ini ya guys ya selanjutnya yang ini kita atur ke segitiga yang sana dan yang terakhir ya kita tinggal pantulkan ke cermin yang di depannya itu ya guys ya maka akan selesai nanti oke disini kita putar sedikit oke sudah selesai ya guys ya jadi seperti itu untuk puzzle di area ini disini kita dapat kontrol root yang terakhir ya guys ya dan ini ada catatan selesai 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 tetapi selesai 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 oke kita sudah memasukkan kontrol rootnya ya guys ya dan disini kita juga dapatkan kunci ke reaktor ya jadi disebelah ini ya ruangan reaktor kita bisa memakai kuncinya oke kita coba lihat di dalam ya guys ya disini ada koin oke ini ada baju pengaman lagi guys ya mungkin kita harus pakai oke kita tegak masuk disini ini ya guys ya untuk reaktornya reaktornya oke ada monster yang menyerang kita guys dan ternyata banyak banget ya biasanya kita bunuh satu-satu oke kita ambil dagingnya lumayan oke masih ada ya oke selesai selesai oke kita putar tuasnya lagi ya guys ya oke jadi kita ternyata menurunkan kontrol rootnya secara manual ya biasanya disini oke sedikit lagi ini mengganggu saja oke kita ambil oke ini sudah selesai ya guys selanjutnya di tuas yang berikutnya kita penuh dulu biar tidak mengganggu nanti oke ini selanjutnya oke selesai ya guys ya kita ganti baju dulu guys karena mau habis durabilitasnya oke kita lanjutkan ke tuas yang kedua ya guys ya oke kita masih diserang guys ternyata ini kenapa muncul terus ya guys mungkin ini tidak bisa mati ya mungkin respon terus ini jadi kita perlu sedikit-sedikit disini gak perkarnya ini di sana ada dua monster kita bunuh oke tembak satu yang terakhir ya guys ya kita coba ke sana saja dulu oke di sebelah sana dan ini masternya tak penuh lagi ya segini nanti bakal respon wagi ya ini oke dan juga untuk senjata kita ternyata durabilitasnya mau habis ya guys ya oke sebentar lagi agak rusak ini gak apa-apa kita masih punya panah ya guys ya kita ganti baju dulu sebentar oke ternyata benar ya guys ya untuk monsternya respon terus ini oke dia mengejar kita sampai ke dalam sini guys oke pedang kita hancur guys kita ganti panah oke ternyata anak panah kita dipantulkan ya guys ya jadi tidak mempan disini oke gagal lagi ternyata harusnya saya bawa pedang saja tadi oke meskipun masih bisa ya guys ya tapi ada beberapa anak panah yang terpental tadi oke kita masuk lagi guys kita putar untuk tuas yang terakhir oke dan dipantulkan lagi ya guys ya ternyata ya kepegal juga oke ini sudah mati ya guys ya banyak anak panah ya guys ya yang meleset disini kita sambil putar sedikit-sedikit guys kita putar lagi sampai penuh selesai ya selesai ya guys ya kita ambil lagi untuk anak panahnya oke ini sudah mati ya guys ya kita ambil saja kita ke area berikutnya guys ya disana pintunya sudah terbuka oke ini ruangan apa ya guys ya saya tidak tahu oke disini ada catatan guys ini catatan utopia ini koordinat baru ya guys ya ini akan jadi koordinat kita yang berikutnya di 3676 ya guys ya oke dan jika di bawah sini ada blueprint kita ambil dan jika kita dapat koin ya guys ya dan mungkin untuk area ini sudah selesai ya guys ya kita dapat koordinat baru dan di episode berikutnya kita akan langsung kesana saja ya guys ya kita kembali ke ruangan utama guys oke kita akan keluar guys kita cari jalan keluarnya di sebelah sini dan untuk episode kali ini mungkin sampai disini ya guys ya saya minta maaf apabila ada kekurangan atau ada yang kelewat dan untuk episode berikutnya kita akan langsung pergi ke utopia ya guys ya oke sekian dulu dari saya sampai jumpa di episode berikutnya terima kasih 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 terima kasih